bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mendatangin orang pintar atau dukun yang bernama Mbah Sukar guys dan Mbah Sukar ini dulunya itu terkenal ilmu katikdayaan waktu masih muda itu seperti saya katanya ambisi mengebung-gebung semangatnya luar biasa kalau tentang keilmuan nah dan digadang-gadang memiliki ilmu santet, ilmu tenung dan telur dan pengasian, penglarisan dan sebagainya dan konon ceritanya di masa tuanya saat ini beliau Mbah Sukar ini ahli meramal nomor togel saya pengen datang ke sana dan ini kita meluncur ke sana guys sebelumnya kita solawat terlebih dahulu kepada jujurga Nabi Hakung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lanjut kita doa li khum satun seperti biasanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad li khum satun udhafi biha harol waba'il hatima al-mustafa wal-murtado wa-bna'humah wa-fatimah solawat-solawat-solawat kepada jujurga Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga kita semua kelak dia melakir kiamah nanti mendapatkan syafat baginda Rasul dan tentunya jangan pernah tinggalkan solat dan tandar soal Quran karena apa solat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan taqwa kita kepada Allah SWT oke guys disini saya punya madu madu besar ini ukuran 500 mili setengah liter ini namanya madu asma'ul husnah dan ini bisa dikonsumsi laki-laki perempuan hamil maupun tidak hamil nah ini mengkonsumsi ini nah ini untuk apa banyak stroke liver ginjal cantung paru-paru terus asam lambung banyak disini guys untuk tolak santret sihir dan sebagainya cara minumnya ya cukup bismillah minum kalau yang ini madu asma'ul husnah ini minumnya sehari tiga kali guys sehari tiga kali pagi siang malam terus oh iya saya juga punya produk yang terbaru guys ini terbaru guys namanya madu tunggal cara minumnya bagaimana cara minumnya pakai gelas minum madunya terus habis itu pakai gelas pakai sendok diminum 2 sendok ya terus 2 sendok atau 1 sendok terus diambil bawang tunggalnya ini adalah ada fermentasi bawang tunggal di dalam sini nah diambil 1 bawang ditelan jangan dikunyah tetapi ditelan ini khusus untuk apa jantung paru-paru asma sesak nafas migren sering pusing-pusing batuk-batuk menaun terus susah tidur terus untuk kejantanan untuk bapak-bapak yang sudah beristri ya untuk kejantanan terus asam urat terus kolesterol terus diabetes diabetes itu penyakit gula terus samlambung ginjal terus apa namanya kenceng manis dan sebagainya terus tolak sihir santret tenung dan sebagainya dan di dalam madu ini kalau bedanya adalah madu besar dan madu kecil ini bedanya apa bedanya isinya isinya beda kalau yang disini tidak ada bawang tunggalnya kalau yang kecil ada bawang tunggalnya bedanya khasiatnya apa bedanya khasiatnya kalau yang kecil ini ada manfaatnya untuk apa namanya itu penyakit gula terus asam urat terus apa namanya itu kolesterol terus asma nah kalau ini tidak nah terus bedanya lagi apa bedanya lagi botolnya terus bedanya lagi apa harganya yang kecil harganya 175 ribu yang besar harganya 350 ribu belum termasuk ongkir bisa COD nah bisa dikirim seluruh dunia terus saat ini saat ini yang paling laris yang kecil ini seribu botol itu habis dalam waktu cepat ya dalam waktu beberapa hari saja seribu botol sudah habis seribu botol ada yang pesennya itu satu orang itu ada yang 10 botol terus 20 botol itu ada dan ini takaran mengkonsumsi ini sehari 4 kali bangun tidur mau tidur makan siang sama makan malam makan sore nah kalian bisa bisa pesen kepada admin nomernya ada di bawah sini yang jalan-jalan itu guys yang gerak oke kita perjalanan guys itu kita tuh jalannya tuh kita jalan-jalan guys kita meluncur oke guys udah berapa menit tuh 8 menit jadi tanggal 8 tanggal 9 tanggal 10 bulan Juli tahun 2023 kami bersama tim saya bersama tim berada di Jakarta Timur daerah Cibubur alapan apa namanya alamatnya kalian bisa tanya kepada admin terus cara pendaftarannya disini jadi saya mengadakan pengobatan massal terus saya mengadakan gemblengan pembelajaran ilmu hikmah massal dan saya juga nanti ke Jakarta itu sekalian saya pengen nyamperin seseorang yang mengaku dukun juga berasal dari Pasundan dari Jawa Barat dari Jawa Barat pengen ketemu sama saya pengen menantang saya nah makanya beberapa hari yang lalu dia itu menghubungi admin untuk ngajak ketemuan nah saya bilang Sherlock bos kita ketemuan ketemuan guys nanti kita ketemu sama dukun jadi kita berantas dukun-dukun di Indonesia ini terutama di Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur kita berantas saya sering ke Jawa Timur karena tinggal saya di Jawa Timur tapi saya sering juga di Jawa Tengah yang dekat-dekat misalkan Pacitan Wono Kiri terus Pati Jebara Kudus Semarang Demak Purwadadi Grobogan Terus Mana itu Wono Sobo Kendal saya sering mendatangi ke sana-sana saya sering saya sering mendatangi guys oh iya guys mungkin cukup sekian saya mau ya santai-santai dulu guys cukup sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan pernah lupa selamat menikmati selamat menikmati